Halo teman-teman penggemar film dimanapun berada berjumpa kembali dengan bis film kali ini saya akan kembali merangkung film korea produksi 2019 dan seperti biasa tidak usah banyak bihun alias bibir jenghuntuk Mari kita sambung awal film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu yang dulunya pernah muda sebut saja namanya si ecu dimana si ecu ini selain ibu rumah tangga beliau juga seorang penjual kue odading yang rasanya anjay banget di sebuah pasar tradisional di Korea si ecu yang jualannya laris manis Tanjung kimpul odading habis cuan ngumpul bergegas menemui suaminya yang seorang teknisi komputer kita sebut saja namanya si akang beberapa saat kemudian datang seseorang yang ingin meminta laptopnya di servis dan si ecu kemudian menawari si pelanggan tersebut dengan sirup orson yang ternyata dibalik tutup botol sirup orson si ecu tertulis hadiah jalan-jalan ke Hawaii sambil ajret-ajretan si akang dan si ecu bunga tidak kacidak mendapat hadiah ke Hawaii beberapa saat kemudian setelah di rumah si ecu yang tadinya senang mendapat hadiah kini berubah kepikiran setelah menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk di Hawaii ternyata sangat besar dan si ecu berencana menjual hadiah tersebut ke marketplace di Facebook di tengah perbincangan yang selalu dimenangkan oleh emak-emak itu kemudian berhenti setelah anak si matawayang mereka pulang sehabis latihan balet anak perempuan si ecu dan si akang ini yang kemudian kita sebut saja namanya si neng pulang dengan wajah kesal sambil kuku lutus yang kemudian diketahui si neng baru saja memukul temannya karena meledek tari baletnya seperti pegulat sumo si neng juga diledek teman-temannya karena tidak pernah piknik tidak pernah keluar negeri tidak pernah kemah tidak pernah shopping dan dan sebagai-bagainya itulah yang membuat si neng membokem temannya pada malam harinya si akang yang sedang memperbaiki mesin cuci kemudian berembuk lagi dengan istrinya dimana si ecu kali ini sudah bule mengambil hadiah liburan ke Hawaii demi membahagiakan anaknya si neng beberapa hari kemudian setelah menyiapkan segala keperluan keberangkatan termasuk paspor si neng dan keluarga mendapat ucapan serta amplok dari tetangga tetangganya yang somya di lain tempat seorang laki-laki sedang menerima perintah lewat telepon yang mana dalam perintahnya laki-laki tersebut diharuskan menangkap seseorang dengan kode Magnolia yang akan berangkat ke Hawaii kemudian dalam sebuah minipan seorang laki-laki juga sedang memberiping anak buahnya untuk menangkap Magnolia yang kembali muncul setelah 10 tahun menghilang dimana Magnolia ini adalah kode sandi untuk seorang mata-mata Korea Utara yang membelot dan sembunyi di Korea Selatan kembali ke si ecu dan keluarga setelah sampai di bandara mereka nyaris tertinggal pesawat andai saja tidak datang pada waktu yang tepat ke boarding pass dan mbak-mbak yang baik itu pun kemudian memberikan dua kursi bisnis gratis buat si ecu lalu mereka pun upload di status WA-nya otw Hawaii di kelas bisnis si ecu dan si neng satu ruangan dengan Pak Dewan ibu-ibu kaya dan menantunya yang sedang hamil tua akibat ulah iseng suaminya serta seorang agen intelijen yang takut terbang dan meminum banyak obat tidur sementara di kelas ekonomi yang ramai dengan pergibahan seorang artis bernama Ansera si akang pun tidak kalah seru ngawangkong bersama aki-aki teman seperjalanannya beberapa waktu kemudian setelah pesawat tinggal landas laki-laki yang kemudian diketahui bernama seong memerintahkan anak buahnya mencari posisi tempat duduk wanita yang berkode sandi Magnolia si ecu yang malam sebelumnya makan sebelah ceker pedas buatan teh nani kini perutnya mulai merasa mules dan panas lalu mencari toilet untuk melepaskan beban perjalanannya yang mana saat akan ke toilet si ecu sempat berpapasan dengan para pria yang sedang mencari Magnolia setelah posisi Magnolia tidak diketahui Kapten dan seong beserta anak buahnya kemudian memulai aksi dimana seong memukul seorang pramugara lalu paniklah seluruh penumpang di kelas ekonomi ketika di kelas bisnis seong menodongkan pistol pada seorang perempuan bermasker dan bertopi yang dianggap Magnolia namun ternyata juga dugaan mereka salah karena yang dihadapannya saat ini adalah seorang artis terkenal Korea Selatan bernama Ansera yang konyolnya seorang pembajak malah meminta foto bersama di markas intelijen setelah menerima laporan pembajakan yang sebelumnya pilot menekan tombol bantuan mereka kemudian mengumpulkan informasi para pembajak tujuan utama pembajakan serta aset yang bisa digunakan untuk melawan pembajak yang kemudian diketahui di dalam pesawat itu ada seorang agen intelijen mereka namun karena kebanyakan minum obat tidur alhasil beliau tidur pula sampai ada keributan pun beliau masih terbuai dengan mimpi indahnya kembali ke si Ece yang dari tadi masih di toilet tidak menyadari kalau pesawat itu sedang dibajak dan malah asik ngaca sampai pada akhirnya pintu toilet si Ece digedor-gedor seorang pembajak sambil menodongkan pisau namun bukannya takut si Ece dengan jurus sorodot gaplok membuat seorang pembajak nangkarak di atas kloset si Ece yang kemudian mendengar panggilan lewat radio kembali mengingat kejadian 10 tahun yang lalu dimana si Ece yang seorang mata-mata ini tengah menyelidiki penjualan senjata nuklir kepada teroris tapi si Ece mengalami nasib naas dimana beliau dihianati rekannya serta ayahnya tewas oleh penjual senjata nuklir lalu kemudian si Ece menyeberang ke selatan mengganti identitasnya dan hidup damai sebagai seorang ibu rumah tangga penjual kue Odading saat pembajak menumpulkan ponsel penumpang si Akang menitipkan si eneng pada aki-aki yang duduk di sebelahnya tadi sementara dirinya mengendap-endap mencari si Ece yang dari tadi ke toilet belum pulang-pulang juga dirasa istrinya tidak ketemu si Akang malah menyusuri sisi lain pesawat dan dengan keahliannya sebagai seorang teknisi komputer walaupun sering nepak tarang kalau lagi main rolet si Akang berhasil menghubungi markas intelijen di darat dan dari sini pun diketahui ternyata latar belakang si Akang dahulunya adalah seorang agen intelijen yang kemudian risen setelah menikah dengan si Ece kembali ke si pembajak yang tadi sempat mau selfie dengan Ansera kali ini dia menggusur mas-mas pramugara untuk meminta daftar penumpang tapi setelah sampai di loker penyimpanan berkas si Ece dengan sigap menggabruk dan memukul si pembajak sampai pingsan yang ternyata si Ece dari tadi menempel di dinding seperti cacca beberapa saat kemudian si Ece dan mas-mas pramugara berbagi tugas si Ece menyamar sebagai pramugari sementara mas-mas pramugara mencari alat-alat yang bisa digunakan sebagai senjata saat memulai rencananya si Ece dihadang seorang pembajak yang mengacungkan pistol tapi dengan lincahnya si Ece melucuti bagian-bagian pistol sampai pistol itu tiada guna si Ece kemudian berduel dengan si pembajak yang dengan mudahnya menghindari tusukan pisau si Ece dirasa musuhnya tangguh si Ece menendang minuman kaleng yang dengan tepat mengenai kantong menyan si pembajak dan dengan minuman yang sama si Ece memukul kepala si pembajak sampai ngajongkeng di lain tempat mas-mas pramugara memergoki si akang yang sedang mengutak ati komputer menaruh curiga si akang seorang pembajak mas-mas pramugara mencoba memukul leher si akang namun dengan sigap memelintir tangan mas-mas pramugara tadi si Ece yang kemudian masuk ke tempat para Sandra dihadang oleh seorang pembajak dimana saat akan maju si Ece kaget melihat anaknya kemudian memakai penutup wajah disaksikan seluruh penumpang pesawat si Ece yang sakti itu tidak begitu kesulitan ketika menggaplok memukul dan membanting sempat memberi perlawanan tapi dengan tendangan kumpu pandanya si Ece membuat si pembajak KO si akang yang tidak diperbolehkan ikut campur oleh kantor intelijen karena dianggap sudah pensiun lewat mas-mas pramugara menghubungi si Ece untuk berbagi informasi melawan para pembajak karena infonya dianggap tidak penting si Ece kemudian mematikan komunikasi yang lucunya sepasang suami istri ini tidak menyadari lawan bicaranya karena memakai mode suara yang berbeda si eneng yang duduk sendirian setelah ditinggalkan oleh si akang kemudian didatangi seong dan menanyakan dengan siapa si eneng naik pesawat tapi dengan kepintarannya si eneng menunjuk ansera yang seorang artis itu sebagai ibunya dan membuat si artis beserta para penumpang satu pesawat kaget tapi setelah si eneng berbisik minta tolong ansera kemudian mengakui itu anaknya dan kali ini manajernya lah yang kaget tidak lama kemudian si Ece bertarung dengan si kapten setelah mengetahui persembunyian si Ece si Ece yang sempat dicekik tanpa diduga memukul si kapten dengan termos lalu si Ece berbalik mencekik si kapten dengan tirai andai saja tidak ada pisau yang tergeletak sampai perkelahian berpindah ke ruang yang lain dan perkelahian pun terhenti karena si akang sudah ditangkap lebih dulu oleh seong disini si Ece bertemu kembali dengan mantan rekannya yang melakukan misi 10 tahun yang lalu seong membongkar identitas si Ece kepada suaminya dan seong juga membuka identitas si akang yang seorang mantan agen intelijen kepada istrinya sepasang suami istri itu kemudian diikat dan dikurung dalam sebuah ruangan dimana mereka kini saling membuka identitas masing-masing dengan penuh haru dan disertai derayan air mata si Ece bertanya apakah selama ini si akang hanya memata-matai dirinya saja namun dengan tulus si akang menjawab memang pada awalnya ia bertugas memantau si Ece menyamar sebagai seorang gelandangan tapi melihat kebaikan si Ece kemudian dirinya risen sebagai seorang intel dan menjadi orang biasa untuk menemui si Ece dan melamar serta menikahinya mendengar jawaban si akang si Ece yang dari tadi matanya basah malah semakin bertambah tetesan air matanya tanpa mereka sangka percakapan itu didengar oleh seorang pembajak culun yang diikat dan dilakban oleh mas-mas pramugara dimana si pembajak meringkuk kedinginan setelah terkunci di dalam ruangan seorang pembajak yang sedang berkeliaran tiba-tiba dihadang dan dihajar oleh dua orang penumpang ternyata dua orang itu bersama seorang laki-laki berambut gondrong adalah bagian dari rencana si kapten yang kemudian menodongkan pistol kepada seong ketahui si kapten adalah bagian dari komplotan yang berencana menjual senjata nuklir seong kemudian diikat dan dimasukkan ke ruangan dimana si Ece dan si akang tadi diikat si akang dan si Ece yang merasa heran melihat seong pemimpin pembajakan diikat dan dikurung kemudian menjelaskan dirinya menerima perintah untuk membawa si Ece alias Magnolia kembali ke utara karena si Ece harus dilindungi dan diamankan dari sekelompok orang yang berniat menjual senjata nuklir dimana kode peluncuran itu menggunakan iris matanya Magnolia bersama mas-mas pramugara yang tiba-tiba muncul mereka kemudian menyusun rencana untuk melawan si kapten dan tiga orang komplotannya dimana si Ece dan seong akan berduel sementara si akang mematikan lampu pesawat dan menjadi pengawas di belakang komputer aksi pertama si Ece dimulai dengan mengepret si gondrong sampai pingsan dilanjut seong yang berduel di tengah lorong pesawat yang dipenuhi penumpang dimana tidak sulit bagi seong menumbangkan lawan-lawannya kembali ke si Ece yang jurus sorodot gaploknya kali ini tidak mempan kemudian ditendang dibanting dan dilempar tapi dengan dukungan para penumpang serta sorak-sorai semangat dari Sydney dengan jurus bangkong sapintrong si Ece sukses menumbangkan lawannya memenuhi tepuk tangan membahana di dalam pesawat setelah si Ece memenuhi anaknya si kapten yang mencoba kabur dengan parasut kemudian dikejar dan ditendang seong sampai si Ece datang mengunci leher si kapten dan kemudian semua pembajak berhasil dilumpuhkan beberapa saat kemudian ketika seong berpamitan untuk terjun keluar pesawat si aki yang dari tadi duduk manis tanpa diduga beliau menembak seong dan menyandrasi eneng serta mengancam akan ditembak jika magnolia tidak ikut bersamanya ternyata si aki adalah gembong dari pembajakan pesawat ini dan beliau juga adalah orang yang 10 tahun lalu membunuh ayahnya si Ece sempat terjadi perdebatan dengan si aki yang kemudian disusul si akang menodongkan pistol listrik kepada si aki tapi karena tidak berfungsi justru balik si akang yang ditembak si Ece yang terkejut melihat suaminya terkapar sambil memeluk si eneng dia pasrah ikut si aki sebelum anaknya yang jadi korban setelah pintu pesawat dibuka si eneng melemparkan boneka pemberian si aki yang ternyata berisi bong kemudian disusul si aki yang dibalangkan si Ece keluar pesawat si Ece dan sejumlah pramugari kemudian datang menghampiri si akang yang tadi ditembak si aki namun untungnya si akang masih hidup setelah memakai pes level 1 pemberian seong setelah semua pembajak diamankan dan diikat di kursi penumpang seong kemudian berpamitan kepada si Ece dan si akang sebelum berlalu pergi melompat keluar pesawat pihak keamanan korea yang meminta pesawat kembali pulang kali ini mendapat penolakan dari para penumpang yang kekeh tidak ingin lanjut ke Hawaii karena sudah kagok pak pilot yang baik itu kemudian membuang separuh BBM pesawatnya dan meminta izin melanjutkan perjalanan ke Hawaii film ditutup dengan dipecatnya agen intelijen yang sepanjang perjalanan itu aktingnya cuman tidur film produksi 2020 ini cukup menarik tidak berfokus di action saja tapi ada unsur komedinya juga sempat tertipu di awal tentang Magnolia itu siapa namun akhirnya terbongkar juga oke itu saja rangkuman film kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap sehat dan sampai jumpa selamat menikmati